Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Tanatoraja berhasil menangkap empat tersangka peredaran narkoba. Keempat tersangka itu adalah RP warga Tondon Sibata, MB warga Kelurahan Marimbuna, EL warga Bua Talulolo, dan AG alias G warga Karasi. Kepala BNNK Tanatoraja AKBP Dewi Tonglo menjelaskan kronologi penangkapan empat pelaku. Di tengah-tengah acara konferensi pers kasus tersebut, salah satu pelaku tiba-tiba berbicara. Dia mengatakan aksinya berani menjual sabu karena dilindungi polres. Tidak diketahui polres siapa dan di mana yang dimaksud. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki polres yang dimaksud. Terima kasih telah menonton!